Assalamualaikum, SobatFootballUnited Jumpa lagi, FootballUnited ringan amatiran ala gua Ehm... Wild Way Horse Ini yang ingin gua obrolin kali ini Striker Yang dipinjam oleh Manchester United Di masa sulit, terutama untuk posisi depan ya Dimana Cristiano Ronaldo cabut Cabutnya enggak dengan baik-baik Lalu ketersediaan Anthony Martial Yang sangat-sangat rendah Manchester United butuh Pemain yang bisa dimainkan Atau bahkan diandalkan di lini depan Dan seperti sering dikabarkan Kalau kemungkinan besar banget Wild Way Horse tidak akan dipermanenkan Oleh Manchester United Pemain yang sempat bersinal Di Piala Dunia Qatar ya Bersama dengan tim nasional Belanda Terutama dua golnya nih Ketika menghadapi Argentina Pemain juga yang sebenarnya Di Wolfsburg, di Bundesliga Lalu juga di Turki Ini kan bersama dengan Besiktas ya Status pinjaman dari Burnley Memiliki rekor gore yang bagus Tapi ketika dari Wolfsburg musim lalu Pindah ke Burnley Dengan jangka waktu yang sangat singkat ya Untuk beradaptasi dengan Liga Dengan permainan Dia tidak cukup bersinar Dan ternyata ini terulang Di Manchester United Ini tentu saja Bukan hal yang mudah ya Bagi Wild Way Horse Dimana Dia tidak ikut pre-season Dengan Manchester United Dia bergabung di tengah musim Rekan-rekan yang baru Tim yang baru Pressure juga kan Bagaimana dia Ya langsung menjadi andalan Di lini depan Harus bermain dengan Banyak pemain baru Bagi Wild Way Horse itu sendiri Tidak maksimal Dikontribusi goal Tapi bagaimana Di permainan Pemain Belanda ini menurut gue Memberikan warna yang berbeda Suka bergerak Aktif bergerak Melakukan pressing Ya kan Dan yang menarik juga Bagaimana passion Semangat dari Wild Way Horse ini Ketika Manchester United Menjuarai Ya Karabau Lalu ketika Manchester United Mengalahkan Brighton Di semipinal Piala FA Bagaimana dia Bereaksi dengan kemenangan tersebut Lalu juga Sering sekali ya Di Old Trafford Ketika Manchester United Berhasil meraih kemenangan Ataupun rekannya Mencetak Goal dia juga ikut Selebrasi dengan Sangat-sangat Semangat banget Ini tentu saja Kalau menurut gue Secara ringan amatiran Sangat enak ya Untuk dilihat Ada pemain Yang sangat passionate Sangat-sangat semangat Berusaha untuk memberikan Segalanya di atas lapangan Untuk klub Manchester United Tentu saja Walaupun Ya Harus realistis juga Tuntutan dari striker Ini sering sekali dinilai Itu kan berdasarkan Kontribusi goal Dan ini sayangnya Tidak bisa dihadirkan Dengan banyak ya Bagi Dari seorang Sorry Dari seorang Wild Way Horse Di final Piala FA Ya Akan berlangsung Hari Sabtu sore Video ini insya Allah Bahkan tayang hari Hari Sabtu Waktu Indonesia ya Sabtu pagi Insya Allah Ya Anthony Martial Akan absen Sudah dikonfirmasi Dan ini membuat Peluang Wild Way Horse Diturunkan Di pertandingan final Menghadapi Manchester City Besar Tentu saja ada opsi Marcus Rashford Yang akan bermain Di ujung tombak Tapi ada juga opsi lain Wild Way Horse Dimainkan Gue Memperkirakan Sangat besar Peluang Wild Way Horse Ini akan mendapatkan Menit bermain sih Melihat Ya Ketersediaan Pemain Manchester United Yang memang tidak Tebel-tebel banget Terutama untuk lini serang Bisa saja dia bermain Dari awal Atau bahkan Bermain dari Bangku cadangan Apakah dia bermain Sebagai ujung tombak Maupun juga sebagai Pemain nomor 10 ya Yang Sempat beberapa kali Juga dimainkan Ini salah satu Poin plus dari Wild Way Horse Dimana dia sangat fleksibel Dia tidak Dia nurut lah Ya Kepada strategi Dari Eric Tenhard Dan dia juga mampu Menurut gue Untuk memainkan Peran-peran tersebut Walaupun sekali lagi sih Ya sebagai striker Pastinya Seperti yang dikatakan Oleh Dwight York Gue ingat Sekitar tahun 1999 Tahun 2000 Bahwasannya Di salah satu wawancara Ya striker Apalagi Manchester United Ini sering sekali Dinilai dari jumlah Goal Dan itu Wild Way Horse Tidak bisa Memberikannya ya Kepada Manchester United Nah Yang menarik Yang ingin gue bahas juga Ada wawancara Dari Wild Way Horse Kepada MUTV Yang menurut gue ini cukup menarik juga Untuk dibahas Langsung aja gue ambil Dari ManUnited.com Wild Horse mengatakan Ya Ayo kita Terus ya Berusaha Kurang lebih Untuk tujuan di Hari Sabtu Di final Piala EFE Ditanyakan Tentang Bagaimana Perasaan ya Dari Wild Way Horse ini Membila Manchester United Dia mengatakan Saya sangat bangga Saya Masih Dan Sangat bangga Dan juga Sangat berterima kasih Saya bisa bermain Di klub yang sangat-sangat Luar biasa Klub yang besar Dan juga Klub yang sangat Cantik ya Klub yang sangat indah Di Inggris Untuk saya Ini merupakan Pengalaman yang Sangat-sangat Luar biasa Sejauh ini Sekarang Final Ini Akan datang Jadi Saya tentu saja Akan Ya saya Sangat lapar ya Untuk membuat Akhir Yang sangat Luar biasa juga Di musim ini Saya sangat Menikmati Waktu-waktu Saya di klub Dari pertama Dari menit pertama Saya ada di Sini Disinggung Tentang Ya Apa namanya Penampilan dari Wild Way Horse Sejauh ini Yang tentu saja Didatangkan dari Turki ya Dari Besiktas Pemain Bernomor Punggung 27 Ini mengatakan Kalau Saya Sungguh-sungguh Berusaha Untuk memberikan Segalanya ya Di setiap Pertandingan Yang saya mainkan Di setiap Menit Yang saya miliki Tidak masalah Ada di posisi Mana Saya selalu Memberikan yang terbaik Tentu saja Sebagai seorang striker Untuk saya Hanya Hanya menciptakan Dua goal Ini tidak cukup Ini tidak baik Ini tidak bagus Dan Ya itu Merupakan Satu-satunya Hal yang mengecewakan Dari diri saya Karena sebenarnya Saya tahu Saya ini mampu Untuk melakukannya Saya telah Mencetak goal Banyak di masa lalu Tapi Juga Bagaimana Bagian-bagian lain Dari kontribusi Di sepak bola Bagaimana Membantu tim Untuk memberikan Pressing Lalu juga Kerja keras Menghubungkan Antar lini Saya pikir Saya telah berkembang Diri saya sendiri Di hal-hal tersebut Dengan baik Dan saya juga Bisa membantu tim Dan Menjadi Sesuatu yang Penting Untuk mereka Jadi Ayo Kita menuju Ke hari Sabtu Untuk bisa Menang ya Menghadapi Manchester City Di final Tetap percaya Dan Kita Berusaha Untuk Menciptakan Pekan yang positif Dan terus Percaya Kalau hari Sabtu Ini akan menjadi Hari kita Dan juga Akan menjadi Hari saya Dan saya Harus percaya Untuk hal tersebut Mudah-mudahan Kita bisa Menciptakan Memori yang Indah Sekali lagi Ya karena Wattwekhor sudah memiliki Satu Memori yang bagus Memenangkan trofi Karabau Ya kan Cukup disayangkan Sebenarnya Tapi gak besar-besar Banget juga sih Yang disayangkan Kalau menurut gue Eringan amatiran Karena Ya Manchester United Dari awal Memang Wattwekhor ini Bukanlah striker premium Ya Yang bisa Mengangkat Manchester United Ke level yang Lebih tinggi lagi Walaupun Sebenarnya Kalau dilihat Dari threat record Dari Wattwekhor ini Kan juga Dia mencetak Gol banyak Di Belanda Bersama dengan Azed Akmar Lalu di Bundesliga Pun juga menjadi Andalan di Wolfsburg Di Turki pun juga demikian Tapi menurut gue Dengan singkatnya Waktu ya Untuk dia beradaptasi Dengan klub Dengan lingkungan Dengan sepak bola Di Liga Inggris Ini memberikan tantangan Apakah ini berarti Kalau seandainya Dia diberikan Perpanjangan Permanen Untuk musim depan Ya bisa saja Akan berubah Karena tentu saja Dia akan Mendapatkan Preseason yang panjang Yang lengkap Sebelum dia akan Menjalani musim Bersama dengan Manchester United Kalau seandainya Dia diperpanjang Tapi nampaknya Kemungkinan tersebut Kecil Karena apa? Karena Manchester United Kalau ingin Mempermanenkan Wattway Hors Ya harus membayar Biaya transfer Ke Burnley Sementara Harganya Kalau dilihat Dari kontribusi Dia selama ini Menurut gue Ada gap yang cukup Besar di sana Lalu bagaimana Manchester United Juga Sangat ingin Meningkatkan Kualitas Lini depannya Terutama ya Squadnya juga Dengan mendatangkan Striker premium Dan juga Backup Yang Sering dikabarkan Kalau yang diincar Adalah striker muda Sebagai dalam Tarakutip Bayangan dari Striker premium tersebut Sehingga Ruang ataupun Tempat dari Wattway Hors Menurut gue sih Kemungkinan besar Selesai di Manchester United Walaupun demikian Gue Secara pribadi Sebagai fans Manchester United Mengucapkan terima kasih Karena sekali lagi Seperti gue katakan Tadi di awal Gue sangat menikmati Bagaimana passion ya Dari Wattway Hors ini Bermain Aktif bergerak Mengejar bola Memberikan pressing Selalu positif Di atas lapangan Ya kan Ya ini memberikan Hiburan sih Tontonan yang bagus Bagi gue Dimana selama Beberapa musim terakhir Gak cukup banyak ya Pemain Manchester United Yang memiliki passion Yang besar Ketika bermain Di atas lapangan Dan menurut gue Wattway Hors ini Memberikan sesuatu Yang berbeda Yang tidak Gue saksikan Ataupun sedikit Sekali gue saksikan Selama beberapa musim Terakhir di Manchester United Good luck Wattway Hors Di final Dan juga Di masa depannya Terima kasih Sekali lagi Bagaimana mur Sobat Football United Tanggapan Tentang Ya wawancara Wattway Hors Pendapat gue Tentang Wattway Hors Kalau Sobat Football United Ada pendapat lain Juga bisa di drop Di kolom komen Memang mungkin Ada beberapa Komentar pesimis Ketika pertama kali Datang Wattway Hors Gue Tidak ingin Menilai Dari hal yang Pesimis ya Karena Gue mendukung Manchester United Dan karena gue Mendukung Manchester United Gue juga Men-support Pemain-pemain yang Membela Manchester United Dan ketika dia datang Gue tidak ingin Menutupi hal tersebut Dengan memberikan Belum-belum ya Kritikan Ataupun juga Pesimisme Terhadap Pemain yang baru datang Karena Sama seperti Marshall Sabitzer juga Gue menaruh harapan Dan harapan gue Itu gue taruh Di depan Bukan pesimis gue Yang gue taruh Di depan Gue gak mau Mengatakan Kalau Wattway Hors ini Kan nanti akan Seperti ABC Enggak Enggak Gue melihat Rekor dia Dan gue memberikan Kepercayaan Menutupi realistis Enggak juga sih Ataupun juga Objektivitas Enggak juga sih Karena pada saat itu Gue juga tidak tahu Apa yang akan terjadi Dan Sejauh ini Seperti yang dikatakan Wattway Hors Mungkin yang kurang Dari Wattway Hors adalah Hanya jumlah goal saja Tapi bagaimana Cara dia bermain Dia juga Banyak Memberikan kontribusi Tim Langsung Maupun tidak langsung Bagaimana dia bisa Bergerak Membuka ruang Itu kan sangat sering Dilakukan oleh Wattway Hors Dibandingkan dengan Pemain lain Mungkin striker ya Yang performanya Tidak cukup bagus Di Manchester United Tapi sekali lagi Ketika dia pertama kali datang Gue tidak ingin Menutupi Pandangan gue ya Dengan Hal-hal Pesimistis Terkait dengan Striker Yang memang Gue juga happy Melihat dia bagaimana Sangat semangat sekali Membela Manchester United Cuman Inilah sepak bola Kadang tidak seperti yang Kita harapkan Dan memang Secara realistis Dia memang bukan juga Striker premium Ketika didatangkan Di musim dingin Yang lalu Karena memang Kalau Manchester United Ingin mendatangkan Striker premium Ya budgetnya Tidak ada Jadi ya Menurut gue Pilihan terbaik sih Mendatangkan Wattway Hors Cuman tentu saja Untuk musim depan Manchester United Harus meningkatkan lagi Kualitas pemain Terutama di Lini depan Kurang lebih demikian Terima kasih sudah Menyaksikan Jangan lupa like Shulat subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih sudah menonton!